nah ini kita pang, aku pangnya segini aja ini aku sengaja pakai tangan dulu ya, tidak pakai font, setakutnya nanti meresap nah ini cair untuk teksturannya itu seperti ini hi, welcome back to my channel, balik lagi sama aku Fafinka jadi di video kali ini aku mau review produk dari implora kali ini adalah implora seamless liquid foundation jadi untuk bentuk produknya itu seperti ini jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir terus juga jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya happy watching oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah dari implora seamless liquid foundation ya ini medium to full coverage ukurannya itu 33 mili ini boxnya di bagian samping ada expired date-nya ada shade-nya 110 Ivory terus untuk bagian belakang di sini tertara ini aku perjelas nah ingredients-nya apa terus cara pakainya di produksi di mana juga ada seperti ini untuk bagian atasnya ada nomor shade-nya oke, lalu untuk produknya sendiri seperti ini ini kemasannya itu botol kaca tutupannya itu plastik ya aplikatornya itu pump bagian samping ada expired date-nya terus ukurannya 33 mili terus di sini ada cara pakai cara pakainya terus ada produksinya juga bagian bawah sini ada nomor bepom terus ada shade-nya juga nah untuk kemasannya itu seperti ini oke teman-teman langsung aja kita mulai reviewnya jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah dari implora implora seamless ya liquid foundation jadi untuk bentukan produk yang seperti ini untuk kemasannya sendiri ini kemasannya botol kaca tutupnya plastik dan juga untuk aplikatornya ini pump gitu terus untuk di kemasannya ini sudah ada cara pakai produksinya di mana terus untuk bagian bawah di sini sudah ada shade di sini shade yang aku pilih adalah shade yang satu-satu kosong yang e-foria sekarang kita langsung ke clean sama fungsi dari produk jadi implora ini formulanya ringan mampu menyamarkan noda-noda hitam lalu pori-pori dan juga warna-warna kulit yang tidak merata tampilannya matte dan juga menyatu pada kulit dan juga tahan lama sekarang langsung aja kita coba ya di kulit kita lihat untuk teksturnya itu seperti apa nah ini kita pump aku pumpnya segini aja ini aku sengaja pakai tangan dulu ya tidak pakai font setakutnya nanti meresap nah ini cair untuk teksturnya itu seperti ini ini covernya itu ini ya covernya adalah medium to full cover nah jadi untuk teksturnya itu seperti ini ini kalau tidak di blend pakai ini ya sponge blend ya kalau kita blend pakai sponge blend seperti ini nah kalau aku sarankan kalau ini kan liquid foundation ya jadi jangan langsung pakai sponge blend gitu pakai kuas dulu aja di aplikasikan baru nanti ini kita ratakan pakai sponge blend soalnya nanti dia bakal menyerap banget gitu di sponge blendnya nah untuk hasilnya itu seperti ini oke disini ini aku udah siapkan ada eyeliner sama lipstick kita lihat ya untuk tingkat covernya dia seperti apa sekarang langsung aja aku kasih dikit aja satu pump terus aku ratakan dulu nah kita ratakan seperti ini biasanya itu kalau foundationnya cair itu aku nggak pakai sponge blend pakainya itu pakai ini aplikator untuk cushion jadi kayak lebih kayak nggak menyerap di aplikatornya nah untuk tiket covernya itu seperti ini ini tanpa penggunaan ini ya aplikator ngeblend aplikator untuk ngeblend nah ini masih kelihatan gitu tapi emang sih sesuai dengan claimnya dia itu medium to cover nah seperti ini hasilnya oke teman-teman sekarang kita langsung aja coba produknya di kulit wajah jadi biasanya itu karena ini foundation cair itu biasanya nggak aku langsung aplikasikan biasanya itu aku taruh di ini mixing palette gitu kita ambil secukupnya seperti ini ini aku ambil dikit ya 2 pump seperti ini nah ini tuh memudahkan supaya kayak nggak apa nih nggak tahu gitu loh kurang dan lebihnya gitu nah baru kita aplikasikan seperti ini kalau dari sini ini takutnya nanti dia kecacar kemana-mana jadi kayak lebih aman gitu kalau pakai mixing palette nah ini seperti ini ini aku mau pakai setengah wajah aja oke nah untuk aplikator disini aku tuh pakai aplikator dari pixie ini untuk cushion nah kalau cair pakai cushion itu lebih enak gitu lebih apa ya nggak ngabis-ngabisin foundation gitu loh oke teman-teman jadi untuk hasilnya tuh seperti ini disini ini kulit asli yang ini tuh foundationnya jadi untuk warnanya yang paling cocok sama aku emang shade yang ivory ya seperti ini ini nggak begitu beda jauh gitu sama kulit sama tangan juga nggak terus untuk tingkat covernya disini ada bekas birawan gitu ini tidak ketutup ya jadi masih kelihatan gitu jadi ini menurut aku foundationnya itu mirip BB cream tapi masih lebih cover ini sedikit terus untuk finishingnya itu dia nggak nggak matte ya jadi kayak semi matte gitu jadi dia nggak kering di kulit untuk nge-setnya aku rasa ini aku kalau pakai ini aku nggak bakal set lagi pakai beda kecuali di area mata aja untuk yang lainnya dia kayak nempel nempel di kulit gitu kayak kulit kedua nah hasilnya itu seperti ini oke sekarang kita coba layer kedua kita coba layer dia bakal cover atau nggak kita layer ya nah yang bekas jerawat ini coba kita tap-tap lagi oke Oke teman-teman jadi ini layar kedua Seperti yang teman-teman lihat Ini sudah kelihatan lebih putih dari kulit wajahku Kalau layarnya ada dua Terus disini bekas jerawatnya itu masih ada gitu Jadi menurut aku emang dia masih covernya itu masih kurang ya Kalau untuk menutupin noda-noda jerawat gitu Tapi untuk harian menurut aku foundation ini bagus Karena dia itu ringan terus juga dia nggak kering di kulit Terus juga ini aku nggak bakal set pakai bedak Jadi kayak lebih apa yang praktis aja gitu Kecuali area mata ini pastinya di set sama bedak Tapi kalau yang lain itu nggak Jadi ini ringan banget dan juga tidak bikin kering Cuma emang tingkat covernya itu masih sedikit kurang Di sini itu masih ada bekas jerawat yang tidak bisa tertutup Oke teman-teman untuk finishingnya itu seperti ini Jadi untuk produknya itu bagus ya di kulit aku Hasilnya itu seperti ini Sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan Untuk kelebihan menurut aku untuk foundation ini murah ya Harganya 4.4 terus juga hasilnya itu kayak nyatu itu loh di kulit Jadi kayak kulit kedua gitu Untuk shadenya juga lumayan banyak Tapi untuk shade yang paling cocok memang menurut aku yang shade E4 ini Terus untuk kekurangan paling tingkat covernya ya Emang covernya itu kayak kurang gitu Bekas jerawat itu masih kayak nempel gitu Tapi at all aku masih suka banget sama produknya Untuk dipakai harian itu masih bagus Karena dia kayak kulit kedua Nggak bikin kering dan juga tidak perlu di set lagi Oke teman-teman di sisi reviewnya Thank you sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya See you di next video Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe